Halo, good morning all students, good morning Nauni, good morning Jarkinia, good morning Jefferson Halim, good morning Steve Bandler, good morning Derik. Ya jadi hari ini Derik adalah hari Senin, tanggal 18 April 2022. Nah untuk pelajaran IPA, untuk pelajaran IPA kita mau melanjutkan di halaman 67, di sini ada kuis ya, benar nggak? Oke ada pertanyaan ya, coba kita lihat loh, mengamati langit siang dan malam, kegiatan 41, benar? Di bukunya ada kegiatan 41 kan, mengamati langit siang dan langit malam, oke? Siapkan alat tulis, coba mana alat tulisnya? Encil, oke. Nah kita perhatikan gambarnya dulu sayang. Nah coba ada gambarnya nggak di buku langsung? Coba anak-anak yang di rumah, perhatikan buku kamu sayang. Nah ada gambarnya kan? Yang ada mataharinya itu adalah kegiatan siang, langit pada siang hari. Kemudian yang ada bulan sabitnya merupakan... Kemudian yang ada bulan sabitnya, coba kita lihat gambarnya yuk. Merupakan langit yang mahalan. Safir kenapa? Alat tulis. Kenapa Pak? Yang pentingnya sudah ada buku siapnya kan? Oke. Kita lihat pertanyaannya yang ada di bawahnya ya. Coba lihat di bawahnya ada pertanyaannya. Mis mau panggil dulu yang baca pertanyaannya adalah... Siapa ya? Bentar. Mis mau panggil dulu yang baca adalah Gabriel. Silahkan Gabriel. Yes, Mis. Ya, baca pertanyaannya. Matahari. Pertanyaannya dulu sayang. Pada siang hari di langit ada matahari, awan... No, 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 no. Pada siang hari di langit ada hanya benda langit saja sayang. Yaitu matahari. Nah, boleh kamu tulis jawabannya ya? Langsung ibu kunyuk. Tulis dulu yuk. Matahari. Yuk, kemudian nulis ya. Yang di kelas juga tekun belajar ya. Ayo, silahkan ditulis pembahasannya. Sudah? Matahari. Yang di rumah juga begitu ya. Oke, selanjutnya Gabriel. Otak yang di sebelah sayang. Silahkan baca kembali Gabriel. Coba mikrofonnya dibuka dulu. Oke. Pada siang hari di langit ada matahari. Pada malam hari. Pada malam hari di langit ada bulan, Miss. Ada bulan. Dan? Bulan dan bintang. Iya, bulan dan bintang. Oke, silahkan ditulis. Boleh tambahkan komen juga boleh. Ayo. Ulan, bintang, mau menambahkan komen juga persilasannya. Silahkan baca ulang dulu. Jarpini ya. Iya, Miss. Jarpini ya baca ulang ya dari sini. Pada siang hari di langit ada matahari, Miss. Ini sudah tulis? Sudah. Sudah. Nah, lanjut jantinya. Pada malam hari. Pada malam hari di langit ada bulan, bintang, dan komen, Miss. Silahkan tulis ya, kita. Sayang. Oke. Thank you, Jarpini ya. Iya. Nah, sekarang ya pertanyaan yang pertama, nomor satu nih, pertanyaannya yang ada di bawah. Coba dilihat dulu nih pertanyaannya. Ini. Yang ada tiga pertanyaan di bawah, di bawah gambar. Coba lihat bukunya, sayang. Nomor satu, Miss mau panggil yang PCMC. Oke, siapa yang mau baca pertanyaannya? Ayo. Baca pertanyaannya? Coba silahkan nomor satu, baca saya. Apa? Apa nama benda langit yang tampak pada siang hari? Apa jawabannya? Matahari, silahkan kamu tulis ya. Matahari. Oke, good job. Terima kasih. Ya, saya tulis itu, saya yang tulis ya. Soal yang kedua. Joana Sinjal. Soal yang kedua ya. Kita lingat dulu pertanyaannya. Yang kedua. Ya. Apa benda langit yang tampak pada malam hari? Jawabannya apa, nak? Bulan, Miss, dan bintang. Iya, bulan, bintang boleh. Miss, Miss, format, boleh. Thank you, Joana. Jawabannya yang kedua. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah. Kamu mau baca soal yang ketiga? Yang PTMT? Mau jawab? Ada. Oke, Miss, tanggil yang darin ya. Keolai. Keolai. Halo, Keolai. Eh, Miss. Oke. Pertanyaan yang ketiga, sayang. Silahkan dibaca dulu. Ya, silahkan. Apakah perbedaan sementara malam? Apa perbedaannya? Ada yang tahu? Keolai. Oh, jawab. Apa perbedaan siang dan malam? Apa perbedaannya? Siang... Siang cerah. Siang cerah. Boleh. Malam? Malam. Lagi jadi hitam. Lagi jadi hitam. Kemudian, keolai. Yang ada bulan. Yang ada bulan. Oke. Silahkan diisi ya, Keolai. Itu betul. Nah, Miss kasih tambahan sedikit ya. Boleh kamu tulis seperti ini pembahasannya. Nah, agak panjang. Nah, ini perbedaannya. Siang dan malam. Sekarang saya mau panggil dulu. Mirya Jaya Putra. Coba miram. Baca ulang miram. Apa perbedaan? Pada siang hari, langit tampak, terang, matahari terlihat pada siang hari. Sedangkan? Sedangkan pada malam hari ini, langit tampak, gelap, kita dapat melihat bulat dan bintang. Nah, itulah perbedaannya. Silahkan kamu tulis. Dan selanjutnya lagi ya, satu orang lagi untuk baca ulang. Thank you, Wira. Selamat malam, Miss. Oke, selanjutnya. Kiti Kalita. Ya, silahkan baca ulang, Kiti. Apakah perbedaan? Pada perbedaan siang dan malam. Pada perbedaan siang dan malam. Pada perbedaan siang dan malam. Pada siang hari, langit tampak, terang, matahari terlihat pada siang hari. Sedangkan pada malam hari, tampak gelap, kita dapat melihat bulan dan bintang. Sudah mengerti, Siti? Kalau siang hari ini kan masih pagi ya? Masih pagi ini, Siti bisa melihat benda-benda yang ada di rumah Siti. Karena apa? Karena sangat terang benderang, ada matahari. Nah, seperti ini, sayang. Nah, kalau malam hari, Siti itu nggak bisa lihat matahari. Karena langitnya sudah gelap. Nah, Siti hanya bisa melihat bulan dan bintang di atas langit yang gelap. Bener kan? Oke, lanjut ya, Siti ya. Ini silahkan Siti tulis di buku. Cukup ya, misalnya cukup. Oke, Siti, kita lanjut di halaman 68, Siti. Ayo, coba lagi bukunya yuk. Ada kuis lagi nih. Nis mau panggil Gwyn. Halo, Gwyn. Nis. Ya, silakan baca pertanyaannya, Gwyn. Satu, hubungkan antara penampakan bulan dan namanya. Hubungkan dengan garis. Nah, sediakan penggaris. Siapa yang punya penggaris? Iya, coba. Pakai penggaris ya. Nah, kira-kira yang namanya bulan sabit yang mana ya, Gwyn? Nah, coba. Ini kasih gambar ya. Coba kamu cari tulisan bulan sabit dan gambarnya. Seperti ini gambarnya, sayang. Bulan sabit. Iya. Tuh, gambarnya bulan sabit sudah. Nah, ini coba. Menggunakan penggaris ya. Ini nama dan gambar dari fase bulan. Fase bulan sabit. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, sudah tahu bulan sabit gambarnya? Iya. Kemudian selanjutnya bulan purnama. Bulannya itu dia sepenuhnya. Nah, ya. Lihat. Sepenuhnya bentuk bola ya. Atau seperti ini. Iya, benar sekali. Coba cari bulan purnama. Bulan purnama. Bulan yang terlihat bulat penuh. Yang disebut dengan bulan purnama. Sudah di pari-garis? Harus rati ya, sayang. Iya, betul sekali. Oke, online. Halaman 68, nak. Sudah hampirkan loh tadi halamannya. Benar tidak? Yang ini kan? Ah, ini halamnya sudah ada di selantirkan, sayang. Yuk, di buka dulu yuk. Ini bulan purnama ya. Nah, yang terakhir adalah bulan? Bulan apa yang terakhir? Separuh ya benar. Bulan separuh seperti ini. Dia hanya sepenuhnya saja. Sebenarnya kita kalau mau beli biskuit, mau makan biskuit, Nah, bagi dua nih. Satu untuk sisif. Satu untuk mis, dibagi dua. Di belak. Namanya bulan separuh. Itu gambarnya. Sampai sini sudah paham? Sudah paham sampai sini? Mana yang gambar bulan sadit, bulan purnama, dan bulan separuh? Ya, Cin sudah paham? Harus bisa ya. Nanti ada pertanyaan. Coba. Kamu tunjuk. Mana gambar bulan sadit? Sudah tahu. Mana gambar bulan purnama? Sudah tahu juga ya. Trending. Kemudian mana gambar bulan separuh? Hanya setengahnya saja. Paham? Oke, kita lanjut ya. Soal yang kedua nih. Pertanyaan kedua. Saya mau panggil dulu siswanya yang bernama... Baiklah. Mis mau panggil Keola. Halo Keola. Good morning. Baiklah, Miss. Silahkan baca pertanyaannya, Celay. Soal yang kedua ini. Tandanya tentang pada... pada benda langit. Beri tanda X pada yang bukan benda langit. Oke, ini ada gambar kan, nak? Yang ada di buku kamu. Coba lihat. Berilah tanda tentang. Kalau gambarnya benda langit. Beri tanda silang kalau bukan benda langit. Kira-kira yang mana saya yang nampar yang benda langit? Celay. Bulan, matahari, komen. Bulan. Bulan. Matahari. Matahari. Komen. Ini bintang ya, bintang komen ya. Oke. Ini merupakan benda langit. Kalau buruk bagaimana? Bukan. Bukan. Awan? Bukan. Bukan pelan? Bukan. Oke, baiklah. Betul jawabannya ya. Iya. Iya. Silahkan kamu isi. Tuh. Sudah ada pembahasannya. Buruk. Bukan benda langit. Ya. Awan. Bukan benda langit. Coba perhatikan layarnya. Ayo. Kemudian pelangi. Bukan benda langit. Namun. Yang merupakan benda langit adalah. Ada bulan. Ada bintang. Ada meteor. Dan ada masa hari. Sudah. Silahkan dicentang di buku masing-masing. Ayo. Dicentang di buku masing-masing. Sudah. Kita sudah. Nikita. Nikolas. Sudah juga. Keanu. Sini. Oke. Yang di rumah arsir sudah. Ripelin. Ariotilio. Cevelin. Johana. Naomi. Sudah. Oke. Baiklah. Kalau sudah Derik. Ada pertanyaan ini. Mengapa awan bukan benda langit? Ada yang tahu enggak? Mengapa awan bukan benda langit? Karena sama-sama di langit. Kenapa dia bukan benda langit? Oke. Ini ada pembahasannya. Mau tahu enggak jawabannya? Mau tahu? Oke. Yang baca yang PTMT ya. Saya mau baca. Yang PTMT. Oke. Peng diri mau baca? Oke. Boleh. Sudah maju ya. Baca pertanyaannya dulu. Mengapa? Kuat. Di tengah sayang. Di tengah. Maju lagi sayang. Maju. Maju. Oke. Baca nak. Jawabannya. Baca yang kuat ya. Sudah maju sayang. Oke. Baca. Oke. Selanjutnya Randy. Bentar ya. Saya kekejikan sedikit. Ya. Boleh baca Randy. Oke. Boleh baca. Terima kasih. Terima kasih. Tidak kedengaran yang ada di rumah. Perhatikan semuanya yuk. Duduknya tertip dan santun. Ya dengarkan. Benda langit merupakan sebutan bagi benda-benda semesta yang terdapat di langit. Walaupun awan beradanya di langit, namun dia bukan benda langit. Hal ini disebabkan karena awan merupakan kumpulan kuat air dari permukaan bumi yang naik ke langit. Nah, awan sendiri terbentuk dari adanya butiran-butiran air dan kristal-kristal es yang berasal dari permukaan bumi. Tidak banyaknya uap air yang tertandung dalam awan. Tidak banyaknya uap air yang di dalam si awan ini akan menyebabkan awan semakin tebal. Dan menjadi mendung. Mendung artinya mau hujan dong. Gelap ini awannya warna hitam. Warna abu-abu kalau mau hujan bener gak? Wah, sudah mendung nih mama. Artinya mau hujan berundang. Nah, jadi di dalam awan terdapat banyak uap air yang setiap jatuh ke bumi, itulah hujan. Sudah? Semakin tebal awannya semakin gelap warnanya. Warnanya abu-abu bener ya. Oke. Yang kemudian akan menyebabkan turunnya hujan ke permukaan bumi. Ini di rumah saya hujan. Nah, seperti itu ya, selanjutnya. Lanjut. Nah, itulah alasannya kenapa awan tidak termasuk benda langit ya. Setelah hujan turun, basah gak rumahnya? Emang gak kehujanan, pulang sekolah? Nah ya, setelah hujan turun maka akan membuat awan tersebut semakin kecil. Semakin kecil dan bahkan habis dan bisa menghilang di langit awannya. Nah, begitu ya. Sudah paham sampai sini? Sudah paham? Oke. Kita lanjut lagi. Ada pertanyaannya. Mengapa pelangi bukan benda langit? Ada yang tahu gak jawabannya? Oke. Saya ada pembahasan. Coba dibaca dulu oleh Andrea Putri. Andrea Putri. Andrea Putri. Yes, Miss. Oke, Andrea Putri. Coba dibaca lagi nih pertanyaannya. Sebentar ya. Saya share ulang. Oke, Andrea. Silahkan baca. Mengapa pelangi bukan benda langit? Karena liat pelangi, Andrea? Yes, Miss. Karena liat pelangi? Yes, Miss. Nah ya, oke. Jawabannya adalah... Oke, silahkan baca, Andrea. Entah, saya kembang lagi. Andrea, silahkan baca. Bahwa kemunculan pelangi di langit disebabkan oleh pantulan sinar maka hari terharap asap terhadap asap atau uap di langit. Pelangi mempunyai dua macam warna, yaitu warna asap dan matahari serta warna yang tersusun dari kedua unsur tersebut. Air dan cahaya adalah dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya pelangi oleh karena itu pelangi tidak termasuk sebagai benda langit. Selamat pagi sampai sini. Iya, ya. Selamat pagi habis hujan, ya. Oke. Thank you, Andrea Putri. Nah, baiklah. Kalau begitu, kita lanjut saja, ya, pembelajaran hari ini. Di halaman berikutnya, yaitu halaman 69. Yaitu halaman 69. Kegiatanku pada pagi hingga malam hari. Kegiatanku pada pagi hingga malam hari. Nah, dari pagi apa sih kegiatan kamu? Misalnya bangun tidur. Setelah bangun tidur, mandi. Setelah mandi, sarapan. Selanjutnya pergi ke selanjutnya. Bagi yang PCMT. Bagi yang daring, setelah sarapan, langsung online. Langsung daring, ya, kan. Duduk di kursi belajarnya. Di hadapkan di meja belajar. Buka, deh, zoom-nya. Ya, kan. Benar nggak? Itulah kegiatan di pagi hari ini, contoh sayang, ya. Kita baca dulu, ya. Ada deskripsi sedikit. Oke. Kita mau baca. Miss mau panggil Naomi. Ada Naomi? Iya, good morning, Naomi. Silahkan baca, Naomi. Yes, Miss. Yes, Miss. Kita bangun pukul lima tiga tiga puluh pagi. Mita membuka jendela. Kudala pagi terasa segar. Sinal matahari masuk memelai. Naumi, jendela hari pagi terasa hangat. Sinal matahari pagi baik untuk tubuh. Terima kasih, Naomi. Sudah mau baca. Selanjutnya, Miss mau panggil lagi, nih. Dennis Alvaro. Yes, Miss. Dennis Alvaro. Iya, Miss. Ya, silahkan baca, Dennis. Setelah bangun tidur, Mita mandi dan bersiap-siap ke sekolah. Sebelum pergi ke sekolah, Mita menimati tarapan pagi. Iya, begitu ya, sayangnya. Oke, thank you, ya, Dennis. Miss, selanjutnya Arvin Timoti. Halo, Arvin. Ini salah klik, nih. Arvin, ya. Arvin Timoti. Oke, silahkan buka mikrofonnya, Arvin. Yes, Miss. Oke, Arvin. Lanjutkan, ya. Selesai makan. Selesai makan. Mita ke sekolah dengan berjalan kaki. Mita masuk sekolah pukul tujuh pagi. Oke, lanjut, Arvin. Selesai, ya, benar ya, Arvin, ya. Lupa, ya. Lanjut. Sinar matahari, Arvin. Sinar matahari pagi membantu tubuh menghasilkan vitamin D. Vitamin D berguna untuk menguatkan tulang dan gigi. Arvin, atau penggunaan vitamin D. Arvin. Berguna untuk menguatkan tulang dan gigi. Oke, Kita lanjut. Arvin, masuk sekolah pukul berapa? Baca, Arvin. Halo? Sudah off ya, Arvin, ya. Oh, sudah off. Baiklah. Clarissa ada, Clarissa. Clarissa. Halo, Clarissa. Mikrofonnya, sayang. Yes, Miss. Iya, Clarissa. Kita baca ulang lagi, ya. Tadi lagi, mengenai kegiatan pagi hingga malam. Silakan, Clarissa. Pagi hingga malam hari. Oke. Selanjutnya, Mita. Mita bangun pukul 5.30 pagi. Mita membuka jendela udara pagi terasa segar. Sinar matahari masuk melalui jendela sinar matahari pagi terasa hangat. Sinar matahari pagi baik untuk tumbuh. Tubuh. Lanjut, ya. Lanjut, sayang. Lanjut, lanjut. Setelah bangun tidur. Setelah bangun tidur, Mita mandi dan bersiap-siap ke sekolah. Sebelum pergi ke sekolah, Mita menikmati serapan pagi. Selesai makan. Selesai makan, Mita ke sekolah, berjalan kaki, Mita masuk ke sekolah pukul 7 pagi. Pukul 7 pagi. selanjutnya. Sinar matahari pagi membantu tumbuh menghasilkan vitamin D. vitamin D. Vitamin D berguna untuk menguatkan tulang dan gigi. Apa guna vitamin D tadi, Mita Risha? Menguatkan tulang dan gigi. Selanjutnya. Matuh, matuh. Ada si. Matuh, matuh. aku masuk ke sekolah pukul 7 pagi. Ya, thank you ya, Clarissa. Sudah mau baca. Oke, good job. Sudah bagus bacanya ya. Nah, baiklah. Kegiatan pagi biasa kita ngapain ya? Ready? Coba semua siswa lihat dulu slide saya. Kegiatan pagi hari kita ngapain biasa sayangnya? bangun pagi. Oke, bangun pagi seperti ini. Kemudian langsung buka jendela. Karena sudah pagi, sudah muncul. Cahaya matahari sudah masuk ke taman kita. Sudah terang, Xavier. Benar enggak, Xavier? Iya, sudah pagi hari. kemudian setelah bangun pagi, setelah buka jendela, kita ngapain lagi nak? Ngapain lagi nih kita? Mandi. Sudah mandi belum Pak hari ini? coba yang di kelas. Kalau pergi ke sekolah mandi enggak? Coba angkat tangan yang mandi hari ini. Tinggi-tinggi. Oke, tinggi-tinggi yang mandi hari ini. Wah, bagus ya. Menjaga kesehatan tubuh. Pakai sabun enggak mandinya? Akai. Cikat gigi tidak? Cikat gigi? Cikat. Pakai sampo? Supaya harum ya pergi ke sekolah. Lagi kita rendu? Iya, bagus. Jauh. Nah, kemudian setelah mandi. Sarapan tadi-pagi? Yang di rumah sarapan? Sarapan yang di rumah? Ini sarapan. Iya, dong. Mau-mau belajar sarapan biasa ya. Oke. Setelah sarapan. Bersiap-siap? Belajar apa? Online atau Zoom kanatnya. Iya, benar sekali. Ini saya ke sekolah ya. sekolah datanglah ke sekolah. Benar nggak? Oke. Kita baca kembalilah ya. Coba levelin sudah bisa baca saya. Coba levelin. Levelin Lewis. Halo. Halo, levelin. Halo. Oke lah. Cancel dulu ya.